Meski tahu barang yang dijualnya adalah narkoba, Kamiyati nekat berjualan barang haram tersebut. Ia tergiur dengan iming-iming upah sebesar 2 juta rupiah sekali transaksi. Penangkapan wanita berusia 40 tahun ini adalah kelanjutan dari penangkapan M. Irsyad, yang membawa sabu dalam sebuah paket kecil. Saat diperiksa, Kamiyati mengaku diperintah oleh seorang napi yang masih tinggal di Lapas, Kedung Pani, Semarang. Kurang lebihnya 4 bulan. Bagaimana cara mengendalikannya, Mbak? Saya... Ditelepon atau melalui HP apa-apa? Iya, kita lewat HP dan saya dapat amanat, suruh ambil gitu aja. Berbekal informasi Irsyad, aparat kepolisian kemudian mengelidah kediaman Kamiyati. Di lokasi, polisi temukan sabu seberat 50,39 gram yang siap edar. Jadi, kronologis penangkapan adalah lelaki Irsyad ini telah menggunakan sabu bersama rekan-rekannya. Kemudian kita tangkap dan kita interogasi. Ternyata sabu-sabu tersebut berasal dari seorang wanita berinisial K. Kamiyati dan api di Kedung Pani berkomunikasi lewat telepon bundang. Petugas kepolisian kini berkoordinasi dengan pihak lapas guna menangkap tersangka yang mengendalikan Kamiyati. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.